Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wassalamu ala ala alihi wa sallamu ala alihi wa alihi para pendengar, pemeriksa yang kami muliakan Alhamdulillah, pada pagi yang cerai ini kami berada di kota Merauke kota rusak kota yang sangat indah dimana kita juga masih di akhir-akhir bulan Ramadan ini dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit pencerahan ada pencerama agama mengenai bagaimana hubungan antara puasa Ramadan dengan perbaikan hati kita sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Rasulullah SAW bahwasannya pada tubuh atau jasad itu adalah segumpal daging dan segumpal daging itu apabila dia baik, maka baiklah sebuah amalnya dan apabila dia buruk segumpal daging itu maka bukan jasadnya tersebut dan itu disebutkan bahwasannya segumpal daging itu adalah kalbu jadi pada momen Ramadan ini dan menjelang hidup mitri ini maka senantiasa kita memohon kepada Allah agar memperbaiki hati-hati kita memperbaiki jiwa dan hati-hati kita karena apa? karena dengan jiwa dan hati kita itulah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya karena kita nanti ke dalam sungguh Allah SWT kita menghadap Allah dengan Qalib bin Salim yaitu dengan hati yang bersih hati yang suci hati yang selamat diantara tip untuk menjaga hati kita adalah kita memperbanyak amal ibadah kita membanyak membaca Al-Quran membanyak berzikir dan banyak berdoa kepada Allah SWT dan diantara doa yang diajakan Rasulullah SAW tentang bagaimana menjaga hati tersebut adalah doa yang berbunyi ya muqallib al-qlub sabit qulubana ala dinik ya musyrib al-qlub sabit qulubana ala ta'atik waizat yang memperbaikan hati pokokkanlah, tetapkanlah hati kami dalam agamamu ini waizat yang memalinkan hati tetapkanlah, pokokkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu demikianlah yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan kepada masyarakat yang mendengarkan keusiaan atau pencerama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh